Kedeleh maut jelit tiga. Maka selesai mengisi perut, cepat-cepat dia membayar keningnya dan meninggalkan rumah makan tersebut. Sesudah keluar dari pintu timur, ia berjalan menelusuri sebuah jalan besar, tanpa terasa dua-tiga li telah dilalui. Benar juga, suasana di sekitar sana makin lama semakin sepi dan menyeramkan, ini menunjukkan kalau perkataan si pelayan tadi tidak bohong. Sepanjang jalan dia menjumpai banyak rumah yang tanpa penghuni, malah banyak pula yang sudah roboh, mungkin rumah-rumah itu adalah bekas rumah penduduk yang ditinggalkan penghuninya. Akhirnya dari kejauhan Dina ia saksikan sebuah gedung perkampungan yang megah, bangunan itu berdiri di kaki bukit, semuanya terbuat dari batu yang kokoh dan megah, bisa diduga pemiliknya dulu tentu merupakan seorang yang ternama dan kaya raya. K.H.O. Beng tahu, gedung tersebut tentulah Wui Im Cheng yang dimaksud, ia mencoba memperhatikan sekeliling situ, ternyata tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Suasana di musim gugur yang gersang menambah suasana ngeri dan menyeramkan di sekeliling gedung tersebut. Ia mendekati pintu gedung, sarang laba-laba kelihatan menghiasi setiap sudut bangunan, pintu gerbang setengah terbuka tapi terasa mengerikan. Lama sekali pemuda itu berdiri ragu di depan pintu, pikirnya kemudian, ak-ah-ah, masa di siang hari pun ada setan yang bakal muncul setelah menenangkan hatinya. Dia pun mendorong pintu gerbang ang lapuk itu, keraak, pintu segera terbuka lebar. Pemandangan pertama yang kemudian tertampang di depan mata adalah tumbuhan ilalang setinggi lutut yang menyelimuti seluruh permukaan tanah. Ketika angin berhembus lewat menggoyangkan ilalang, lamat-lamat terlihatlah tengkorak manusia berserakan di mana-mana. Diam-diam KHO Beng merasa merinding, setelah melihat kejadian itu, tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri. Sekalipun di siang hari bolong di Attoh dapat merasakan betapa seramnya dan ngerinya suasana dalam gedung tersebut. Beberapa saat kemudian, dengan memberanikan diri ia melangkah masuk ke dalam gedung tersebut dengan langkah pelan. Tiba-tiba terdengar suara mencicip muncul dari balik ilalang, disusul bergelombangnya tumbuhan di sekitar sana, KHO Beng terkejut dan cepat-cepat melompat mundur. Tapi ia menjadi geli sendiri setelah melihat apa yang terjadi, rupanya ada beberapa ekor tikus yang lari ketakutan. Sambil menghembuskan napas panjang, KHO Beng berpikir di hati kecilnya, KHO Beng, wahai KHO Beng, kalau keadaan seperti ini pun sudah membuat kau ketakutan, bagaimana mungkin kau bisa menjadi seorang pendekar dan orang gagah di dalam dunia persilatan berpikir sampai di situ, semangatnya segera berkobar kembali, dengan langkah lebar dia meneruskan perjalanannya ke dalam gedung tersebut. Setelah melewati pelataran, di depan sana merupakan sebuah gedung besar yang berbentuk ruang tamu, kursi meja masih tersusun rapi di sekitarnya, namun debu setebal berapa inci menyelimuti seluruh permukaan lantai, hal ini menunjukkan kalau gedung tersebut sudah lama tak pernah dijamah manusia. Dengan langkah yang santai dia berjalan memasuki ruang tamu, sambil mengamati sekeliling dengan seksama akhirnya pemuda itu masuk ke dalam gedung kedua. Tempat itu merupakan sebuah bangunan berleteng, sederet jendela yang menghadap keluar meski sudah dilapisi dibu tebal, namun masih kelihatan sisa-sisa kemegahan di masa lalu. Pemuda itu mencoba untuk membuka pintu ruangan dan melangkah masuk, tapi apa yang kemudian terlihat segera membuat perasaannya menjadi tercekak. Ternyata semua perabot di situ teratur rapi sekali, lantai pun amat bersih, tak setitik noda pun yang nampak. Benar-benar satu kejadian aneh, kalau dibilang di situ tak ada penghuninya, mengapa ruangan tersebut begitu bersih dan terawat baik? Kalau dibilang ada penghuninya, sudah setian lama dia memasuki gedung tersebut, namun tak setitik suara pun kedengaran. Semakin dipikir KHO Beng merasa semakin ngeri sehingga tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri, cepat-cepat dia kabur keluar dari pintu ruangan. Tapi setelah termenung sejenak pemuda itu meneruskan kembali perjalanannya menuju ke ruang belakang. Semakin ke dalam ia berjalan, Huim Ceng begitu luas dan besar, sepanjang jalan banyak pepohonan yang tumbuh rindang, jalannya pun berliku-liku, kesemuanya ini membuat suasana di sana terasa makin menyelamkan dan menggidikan hati. Selesai melakukan pemeriksaan di sekeliling gedung, pemuda itu balik kembali ke gedung kedua. Hingga kini dia masih bimbang dan tak habis mengerti, dia tak berhasil menemukan titik terang yang menunjukkan bahwa antara dia dengan Huim Ceng tersebut mempunyai sangkut paut yang luas. Selain itu, kecuali gedung bertingkat tersebut yang nampaknya rada mencurigakan, di tempat lain ia tak berhasil menemukan sesuatu yang menyolok. Lalu apa yang harus diperbuatnya sekarang? Pergi meninggalkan tempat tersebut atau tetap tinggal di situ? Apakah maksud orang yang menyuruhnya datang ke situ hanya untuk menonton gedung hantu ini? Diliputi perasaan ragu dan bimbang, KHO Beng masuk kembali ke dalam ruang gedung yang bersih tadi. Namun secara tiba-tiba, ia berseru kaget dan mundur sejauh tiga langkah lebih setelah pandangan matanya dialihkan ke arah meja besar. Ternyata di atas meja tersebut telah bertambah dengan sederat tulisan yang berbunyi begini, Jika masih sayang nyawa, pergilah meninggalkan tempat ini sebelum matahari terbenam, KHO Beng benar-benar amat terperanjat, seingatnya sewaktu masuk untuk pertama kalinya tadi di atas meja sama sekali tak terdapat tulisan apa-apa. Ini berarti surat peringatan itu dibuat pada saat dia sedang memeriksa bagian gedung yang lain. Pemuda itu segera mengangkat kepalanya sambil mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar situ, suasana terasa hening dan sepi sedang di sekitar situ pun kosong melompong, mustahil ada orang kedua yang telah memasuki tempat itu, tapi, siapakah yang telah meninggalkan surat peringatan tersebut? Mungkinkah setan? Dalam waktu singkat, KHO Beng kembali merasakan suasana misterius menyelimuti seluruh perkampungan Hui Im Cheng tersebut. Sesungguhnya pemuda itu telah bersiap-siap akan meninggalkan tempat tersebut, tapi surat peringatan itu segera membangkitkan kembali sifat ingin tahunya. Sambil tertawa nyaring segera serunya dengan lantang, Selama hidup aku KHO Beng belum pernah melihat setan, malam ini ingin ku saksikan sampai dimanakah kehebatan setan didemit dalam menggoda manusia, suasana di sekeliling tempat itu tetap terasa hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Melihat tiada suara tanggapan, KHO Beng pun segera balik kembali ke ruang semula, menurunkan buntalannya dan duduk bersemedi di atas sebuah kursi. Matahari senja telah condong di langit barat, tak lama kemudian cahaya kemerahan itu pun lenyap dari pandangan mata, suasana gelap segera menyelimuti seluruh angkasa. Tak kalah KHO Beng selesai dengan semedinya dan membuka mata, ruang tersebut telah dicekam kegelapan malam. Dia masih ingat ketika dalam perjalanan, maka diambilnya ransum tersebut dan dimakan secara pelan-pelan sambil memperhatikan suasana di luar gedung. Biarpun ruangan itu tanpa cahaya lentera, sinar rembulan yang angkasa mendatangkan suasana cerah di seputar gedung tersebut. Selesai bersantap, KHO Beng merasakan semangatnya berkobar kembali, dia tak tahu apa yang mesti diperbuatnya dalam kegelapan malam begini, maka dengan langkah pelan dia keluar dari ruangan dan mengawasi keadaan di sekitar sana. Tampak kegelapan malam telah menyelimuti setiap sudut gedung itu, pemandangannya sepuluh kali lipat lebih menyelamkan daripada di siang hari tadi. Di bawah timpaan sinar rembulan, bayangan pohon yang terbias menciptakan bayangan aneh yang menyerupai setan, angin malam yang berhembus kencang menimbulkan udara dingin yang membekukan, ditambah pula dengan suara jeritan tikus yang lebih mirip jeritan setan. Kesemuanya ini membuat perkampungan Hwi Im Cheng seolah-olah berubah menjadi sebuah dunia setan. Biarpun sewaktu siang tadi KHO Beng telah mengadakan kontrol yang cermat di sekitar sana, tapi dalam suasana begini, tak urung bergidik juga hatinya. Cepat-cepat dia kembali ke ruang tengah, menutup pintu depan lalu bersemedi di kursi, walaupun perasaannya mulai gugup, namun wataknya yang keras kepala membuatnya bertekad untuk bermalam di situ. Dia ingin mengetahui sampai di manakah kehebatan dan keseraman gedung tersebut. Malam pun makn lama semakin larut, suasana tenang dan seti makin mencekam seluruh jagad, tunggu-punya tunggu KHO Beng belum juga menangkap sesuatu suara yang aneh, tanpa terasa dia pun berpikir, konon hawa panas manusia membuat setan dedemit pada kabur ketakutan, jangan-jangan setannya tak akan muncul pada malam ini, makin dipikir dia makin bernyali, akhirnya dia pun terlelap dalam ngantuknya. Baru saja dia akan tertidur, mendadak segulung angin dingin berhembus lewat menerpat tubuhnya, pemuda itu bergidik dan segera mendusin ari tidurnya. Dengan pandangan tajam diawasinya sekejap sekitar situ. Tampak pintu ruangan yang semula tertutup rapat kini telah terbuka lebar, hembusan angin di luar pintu mendatangkan suara yang mengerikan hati. KHO Beng sangat terkejut, belum sempat dia berbuat sesuatu, mendadak terdengar olehnya suara langkah kaki manusia yang cukup keras bergema memecahkan keheningan, suara itu seperti datang dari atas loteng. Deruan angin dan suara langkah kaki tersebut muncul sejenak lalu lenyap, bila tidak diperhatikan dengan seksama, sulit rasanya untuk ditangkap secara nyata. Tapi langkah kaki siapakah itu? Apalagi di tengah malam buta begini, di tengah gedung yang disebut gedung hantu dengan bulu kuduk pada bangun berdiri, KHO Beng segera membentak keras, siapa di situ begitu suara bentakan berkemandang, suara langkah tersebut segera lenyap tak berbekas. KHO Beng mencoba untuk memperhatikan lagi beberapa saat, namun tak kedengaran lagi suara apapun, dengan perasaan ragu dia pun berpikir, jangan-jangan aku salah mendengar siapa tahu belum habis singatan itu melintas lewat, suara langkah kaki itu kembali bergema, kali ini suara tersebut kedengarannya tak sekali dan berasal dari lantai atas. Kali ini, KHO Beng telah yakin kalau suara langkah tersebut berasal dari atas loteng, ia tahu suara itu bukan hayalan belaka, maka dengan suatu gerakan cepat dia melompat keluar dari ruangan tersebut. Tampak dari balik jendela di atas loteng terlihat sebuah lentera menyinari suasana di sekelilingnya. Lagi-lagi suatu kejadian yang sangat aneh, pemuda itu masih ingat, loteng itu berada dalam kegelapan tadi, lalu siapa yang telah bermain gila dengannya dengan suatu gerakan cepat, dia melompat naik ke atas loteng, kemudian menerobos masuk kebalik jendela dengan suatu gerakan tipu yang manis. Dilihat dari bawah tadi, cahaya lentera tersebut kelihatan terang-benderang, tapi setelah berada dalam ruangan atas, ternyata suasananya cukup remang-remang dengan cepat KHO Beng memeriksa sekejap di sekitar sana, tapi kembali ia dibuat terpeanjat sampai menjerit keras. Dalam ruangan tersebut tidak ditemukan sesosok bayangan manusia pun, tapi di atas ranjang duduklah seperangkat tulang tengkorak manusia dalam posisi bersila, sisa daging yang membusuk masih menempel di seputar tulang melulangnya, sehingga hal ini membuat bentuknya lebih menyeramkan. Benarkah duara langkah raki manusia yang terdengar tadi adalah langkah tengkorak tersebut? Benarkah dalam gedung ini betul-betul terdapat setanya? Begitu ingatan tersebut melintas di dalam benaknya, KHO Beng segera membentak nyaring, lihat serangan sepasang tangannya diayunkan ke depan sekuat tenaga dan menghajar tengkorak yang sedang duduk bersila di atas ranjang itu. Di mana angin pukulannya menyambar lewat, tengkorak tersebut segera roboh berantakan di atas ranjang. Dengan gerakan cepat KHO Beng memburu ke tepi ranjang, dia baru dapat menghembuskan nafas lega setelah menyaksikan tulang melulang itu berantakan tak karuhan. HMM, akan kulihat apakah kau bisa bermain gila lagi demikian pikirnya di hati. Siapa tahu belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang lagi suara tertawa seram yang menggidikan hati, menyusul kemudian cahaya lentera bergoy yang tiada hentini seakan-akan hendak padam. Dengan perasaan terkejut KHO Beng segera berpaling, apa yang terlihat? Ternyata sesosok tengkorak telah berdiri tegak di depan pintu kamar sambil menyeringai seram. Sekujur badan tengkorak itu berlumuran cahaya pospor, sehingga walaupun berada dalam kegelapan, namun bentuknya dapat terlihat jelas. Hampir terbang semangat KHO Beng setelah menyaksikan kejadian ini, sambil memutar badannya cepat-cepat, ia segera membentak nyaring, sepasang tangannya kembali diayunkan ke depan melancarkan serangan dasyat. Dengan hasil latihannya selama dua tahun ditambah pula berada dalam keadaan terkejut bercampur ngeri, tak heran kalau tenaga serangan yang digunakan olehnya saat itu lebih hebat daripada serangan jago-jago setarafnya. Tapi apa yang dirasakan KHO Beng kali ini berbeda jauh dengan keadaan semula, kali ini dia merasa tenaga pukulannya seperti tak berhasil menyentuh sesuatu, sementara tengkorak bercahaya itu malah melayang ke sana kemarin mengikuti hembusan angin pukulannya. Ah 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 ah, tak kuasa lagi KHO Beng menjeret kaget, peluh dingin bercucuran membasahi tubuhnya, hampir saja ia jatuh pingsan. Sekalipun dia tak percaya dengan setan, namun berada dalam keadaan seperti ini, mau tak mau dia membayangkan juga cerita-cerita seram tentang setan yang pernah didengarnya selama ini. Dalam waktu singkat, dia merasa suasana di sekeliling sana menjadi gelap gulita, hawa setan menyelimuti sekitar situ, sementara bayangan iblis seakan-akan siap menerkam serta melahapnya. Tengkorak bersinar itu lagi-lagi meluncur datang dengan seramnya, KHO Beng ingin lari tapi kakinya seperti berakar, sama sekali tak mampu berkutik lagi, sehingga tanpa sadar dengan tubuh gemetar keras pemuda itu mundur ke belakang selangkah demi selangkah. Pada saat itulah cakar tengkorak yang kurus kering itu menyambar ke wajahnya dengan kecepatan bagaikan kilat, kemudian mencekik tenggorokan KHO Beng dari arah belakang dengan perasaan seram. KHO Beng segera menjerit, Aku toh tak pernah terikat dendam sakit hati denganmu, jangan kau bunuh diriku. He-eh, 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 suara tertawa yang begitu menyeramkan berkumandang dari belakang tubuhnya, siang tadi aku toh sudah memperingatkan jangan tinggal di sini sampai matahari terbenam, tapi nyatanya kau tetap tinggal di sini, jangan salahkan kalau ku cekik mampus dirimu sekarang, napasnya menjadi sesak sekali dan kesadaran KHO Beng pun lamat-lamat mulai menghilang. Pada hakikatnya dia tak sempat lagi untuk memperhatikan secara jelas apakah setan atau manusia yang mencekiknya dari belakang. Apa yang terpikirkan olehnya sekarang adalah bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari jepitan jari tangan lawan yang kuat dan keras bagaikan jepitan besi tersebut serta mencari keselamatan hidup bagi dirinya. Mendadak Satu ingatan melintas di dalam benaknya dengan sekuat tenaga ia segera berteriak, ampuni aku, bukan maksudku sendiri kemari, HMMM, HMMM, cepat katakan siapa yang menyuruh kau datang melakukan penyelidikan di sini? Pertanyaan itu diucapkan dengan suara yang menyeramkan, namun cekikan tersebut mulai mengendur, seakan-akan diakwatir kalau KHO Beng benar-benar akan mati tercekik. Menggunakan kesempatan itulah KHO Beng menarik napas panjang, lalu dengan sekuat tenaga kakinya menjejak tanah, dengan kepalanya dia menerjang ke belakang. Oleh karena setan itu berada di belakang nih maka percuma dia berilmu silat, karena mustahil dapat digunakan, maka dia pun mengambil keputusan untuk beradoh nasib dengan melakukan terjangan. Buktinya terjangan tersebut segera memberikan hasil di luar dugaan. Beruuk. Di bali suara benturan keras kedengaran pula jeritan kaget, tangan yang mencekik KHO Beng tadi terlepas dari atas tengkutnya, dengan memanfaatkan kesempatan inilah dia membalikan badan sambil berkelit ke samping. Akan tetapi disebabkan terjangan tersebut dilakukan di hasil penuh tenaga, hal mana membuat pandangan matanya menjadi berkunang-kunang, kepalanya pusing tujuh keliling, ditambah lagi suasana dalam ruangan redup, hak kekatnya dia belum sempat untuk memperhatikan dengan lebih jelas lagi siapakah lawannya itu. Menanti KHO Beng dapat menguasai diri kembali, tahu-tahu desingan angin tajam telah melintas di depan tubuhnya, menyusus kemudian urat nadai pada tangan kanannya telah dicengkeram dengan kuat sekali. Kontan saja pemuda itu kehilangan seluruh kekuatan tubuhnya dan duduk lemas. Ternyata di hadapannya telah muncul seorang kakek berbaju putih yang rambutnya telah beruban dan membawa sebuah tongkat di tangan kanannya, hanya saja rambutnya menutupi seluruh wajahnya hingga tak nampak jelas raut mukanya itu. Biar begitu, sinar mati yang terpancar keluar dari balik matanya justru mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang melihatnya, hal mana membuat bulu kuduk KHO Beng segera pada berdiri semua. Sekalipun demikian, KHO Beng pun dapat menghembuskan napas lega, karena biarpun orang ini lebih mirip setan, namun bagaimanapun juga toh tetap sebagai manusia biasa, karenanya dia segera berseru lagi, Empek, aku toh tak ada hubungan sakit hati atau permusuhan denganmu, kenapa kau mesti berlagak menjadi setan untuk menakut-nakuti diriku? Hampir saja aku mati ketakutan, cepat lepaskan aku, bila ada urusan, mari kita bicarakan secara baik-baik kakek itu segera tertawa dingin. HMM, meskipun nyalimu besar dan tak sampai mati ketakutan, namun aku mampu membunuhmu dalam sekali ayunan tangan saja, cepat katakan siapa yang menyuruhmu datang kemari KHO Beng segera menghela napas panjang. AAAI, orang yang menyuruhku kemari mengaku selih HMM, jangan berusaha membohongi aku, dia bernama Li Apa dengus kakek berambut putih itu. Kembali KHO Beng tertawa getir, aku juga tak tahu siapakah orang itu, bahkan wajahnya pun belum sempat ku jumpai, kakek berambut putih itu segera menghentakkan Toyanya keras-keras ke atas tanah, lalu bentaknya, bajingan keparat, kau berani, berbicara sampai di tengah jalan, Toya di tangan kanannya segera diremtangkan ke depan. Seketika itu juga KHO Beng merasa amat terperanjat, dia mengira orang itu tak percaya dengan kata-katanya dan sekarang bersiap-siap untuk melancarkan serangan mematikan. Baru saja dia hendak membuka suara untuk membantah, tampaklah si kakek itu sudah melemparkan Toyanya lewat jendela. Jendela yang setengah terbuka itu hancur seketika tersambar oleh Toya baja itu, di tengah ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar suara jeritan yang bergema membelah angkasa, disusul kemudian tampak ada benda berat yang roboh terbanting di atas tanah. KHO Beng menjadi terbelalak dan melongo oleh peristiwa tersebut. Dia tak menyangka kalau di alam gedung tersebut kecuali dia seorang, ternyata masih ada pihak lain yang melakukan penyelidikan dari luar jendela. Dia pun tak pernah menyangka kalau kakek berambut putih yang manusia tak mirip manusia, setan tak mirip setan ini ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna, di mana dalam ayunan Toyanya dia sanggup membunuh seseorang dalam waktu singkat. Sementara dia masih tertegun karena kaget, mendadak cekalan pada pergelangan tangan kanannya menjadi kendor, menyusul kemudian tampak kakek berambut putih itu roboh terjungkal ke atas tanah dengan napas terengah-engah. Kakek itu segera berseru, aku sudah dicelakai orang, cepat, cepat katakanlah, dia sia, siapakah kau sekali lagi KHO Beng dibuat tertegun. Sebetulnya saat itu merupakan kesempatan yang terbaik aginya untuk melarikan diri, namun perasaan heran dan ingin taunya membuat pemuda itu melupakan ancaman bahaya atas keselamatannya dengan perasaan keheranan. Ia segera bertanya, Lutyang, bukankah kau berada dalam keadaan sehat wafiat? Siapa yang telah mencelakaimu? Aku sudah terkena jarum penembus tulang pembeku darah, kata kakek berambut putih itu dengan napas terengah-engah. Kau, kemarilah, mengingat aku sudah hampir mati, beritahulah padaku, siapakah kau? Dan siapa yang menyuruhmu datang kemari diang-diam KHO Beng merasa terkejut sekali, pikirnya, padahal kepandaian silatnya sangat hebat, tapi kenyataannya dia telah dicelakai orang tanpa menimbulkan sedikit suara pun, ak-a-ah. Jarum penembus tulang pembeku darah yang dimaksudkan pastilah sejenis senjata yang amat jahat. Ia merasa tak pernah mempunyai dendam sakit hati dengan siapapun, sekarang ia cuma terlibat dalam peristiwa tersebut secara kebetulan saja, apalagi setelah melihat kakek itu berusaha untuk mengetahui identitasnya menjelang saat kematiannya, tanpa terasa timbul rasa kasihan dalam hati kecilnya. Setelah tertawa getir, dia pun menjawab, sesungguhnya aku sendiri pun tak tahu mengapa aku KHO Beng disuruh datang kemari, seseorang yang tidak ku kenal telah meninggalkan sepucuk surat kepadaku untuk datang kemari dan aku pun segera berangkat ke sini. Nah, silahkan Loti yang memeriksa surat ini seusai membaca isinya kau pasti akan mengerti dengan sendirinya, sambil berkata, dia mengeluarkan selembar surat dan mendekati kakek tersebut. Aku sudah tak dapat melihat lagi, tolong bacakan isi surat tersebut, kata kakek berambut putih itu dengan nada lemah dengan cepat KHO Beng membaca isi surat tersebut. Aku tak dapat menunggu karena ada urusan penting, datanglah ke perkampungan Hwi Im Cheng di kota Heng Chiu seusai membaca tulisan ini, sepuluh tahil peraku hadiahkan sebagai ongkos jalan, jinding naga merupakan warisan leluhur, jangan diperlihatkan kepada siapapun. Nah, surat tersebut tanpa tanda tangan, sekujur badan si kakek nampak bergetar keras selesai mendengar isi surat itu, dengan nafas tersengal dia berusaha merontak bangun, lalu serunya sambil mengawasi wajah KHO Beng lekat-lekat, dinding naga. Apakah dinding naga itu dengan perasaan terkejut KHO Beng mundur selangkah, dia khawatir kakek itu akan menyerangnya secara tiba-tiba kemudian baru sahutnya, benda itu tak lain adalah sebuah lemcana batu kemala hijau yang ku kenakan sedari kecil dulu, belum selesai perkataan tersebut, dua rentetan sinar aneh telah memancar keluar dari balik matu kakek tersebut, serunya lagi dengan gelisah, cepat, cepat keluarkan dan tunjukkan kepada aku, aku, aku sudah hampir tak sanggup bertahan lebih lama lagi, kalau dilihat dari sikapnya yang begitu gelisah, seakan-akan dia merasa bakal mati tak tentram apabila tak sempat melihat lencana naga itu menjelang ajalnya. Satu ingatan segera melintas dalam benak KHO Beng, pikirnya, jangan-jangan kakek ini mengetahui lencana kemala yang ku kenakan ini berpikir begitu, cepat-cepat dia mengeluarkan lencana naga tersebut dan ditunjukkan kepada kakek tersebut sambil katanya, Lut yang, silahkan kau periksa dengan seksama waktu itu rembulan sudah condong ke langit arat, sinar yang berwarna keperak-perakan menyoroti lencana kemala tersebut dan memantulkan selapis cahaya hijau yang berkilauan. Biarpun KHO Beng tidak melepaskan lencana tersebut dari gantungannya, akan tetapi kakek itu dapat menyaksikan dengan sangat jelas dengan tubuh gemetar keras karena pergolakan emosi, ia segera berseru, ah ah ah, ternyata benar-benar lencana naga kemala hijau. Ternyata benar-benar lencana naga kemala hijau, oh 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 Tian. Kau telah melindungi kami sehingga memberi petunjuk kepada Lisam untuk menemukan kau kembali, rasanya tak sia-sia aku menunggu hampir belasan tahun lamanya dengan penuh penderitaan mungkin saking emosinya, belum lagi perkataan tersebut selesai diutarakan, tubuhnya sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Timbul kecurigaan dalam hati KHO Beng setelah mendengar ucapan tersebut, cepat-cepat dia memburu maju ke depan dan berseru, Lut Yang, siapa sih Lisam yang kau maksudkan? Siapa pula kau? Kenapa kau bisa mengenali lencana naga kemala hijau milikku ini secara beruntun? Dia telah mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Namun keadaan kakek tersebut amat lemah, napasnya amat lirih dan bibirnya yang mengering nampak bergetar lemah, mengucapkan serentetan perkataan yang hampir saja susah terdengar. Hamba, hamba tak tahan untuk ba, banyak berbicara lagi, C. Cepat kau ambil sesuatu dalam sakuku dan pergi ke tebing Siong Hungan di Bukit Hang San, T.E., temuilah Bui Lojin, ingat, kau adalah M.A.A., majikan muda, D.A., dari Hui Im, Ceng, cepat tinggalkan tempat yang berbahaya ini. Ketika berbicara sampai di situ, ia sudah tak sanggup lagi untuk menahan diri, kepalanya segera terkulai ke samping dan menghembuskan napas yang penghabisan. K.H.O. Beng menjadi amat tertegun, cepat-cepat dia menggoyangkan tubuh kakek tersebut sambil serunya, Lut Yang, mana mungkin adalah majikan muda dari perkampungan Hui Im, Ceng? Katakanlah lebih jelas tapi sayang kakek yang tergeletak di atas tanah itu sudah tak mampu menjawab lagi. Sinar rembulan yang menyoroti mayatnya memantulkan cahaya pucat yang mengenaskan hati dengan perasaan hati yang berdebar, K.H.O. Beng segera mendekati kakek itu serta menyingkap rambut yang menutupi wajahnya. Sekarang ia baru dapat melihat wajah kakek tersebut secara jelas, kerutan yang dalam menghiasi hampir seluruh wajahnya, tapi di balik mukanya yang kurus kering justru memancarkan sifat keteguhan yang kuat, wajah semacam ini sedikit pun tidak mirip dengan wajah seorang manusia licik yang berhati keji. Benarkah aku adalah majikan muda Hwi Im Cheng dengan wajah termangu-mangu K.H.O. Beng berpikir, tapi bukankah pelayan rumah makan di kota Heng Chiu telah menerangkan tadi bahwa semua penghuni perkampungan Hwi Im Cheng telah ditumpas orang semenjak 18 tahun berselang? Jika aku adalah keturunan dari Hwi Im Cheng, bagaimana mungkin bisa hisup sampai sekarang dan dipelihara oleh perguruan Sam Goan Bun? Sementara pelbagai pikiran masih berkecambuk dalam benaknya, tiba-tiba terdengar seseorang menjerit kaget dari luar loteng. Ak-a-ah! K.H.O. Loh Sam telah mampus benar-benar amat keji, sambung yang lain, coba lihat, mukanya hancur tak karuan, hantaman Toya tersebut paling tidak mencapai lima ratusan kati, orang yang berbicara pertama kali tadi segera tertawa dingin, nyatanya dugaanku tidak keliru, heboh setan yang telah berlangsung 4-5 tahun di Hwi Im Cheng yang ternyata cuma ulah dari si Toya Baja Pedang Sakti K.H.O. Pokoan seorang budak yang berhasil lolos dari musibah lalu, yaa benar. Toya besi itu memang merupakan senjata andalan K.H.O. Pokoan di Ma'alalu, saudara lu. Mari kita selidiki ke atas, baik buruk persoalan ini harus kita selidiki sampai tuntas hari ini, sekali lagi K.H.O. Beng merasa tertegun setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, ah ah ah, rupanya kakek yang tewas ini dari marga K.H.O., kalau begitu pemilik perkampungan Hwi Im Cheng di masa lalu pun berasal dari marga K.H.O. teringat dengan pesan kakek tersebut menjelang ajalnya, cepat-cepat ia merogoh ke dalam saku kakek tersebut, berusaha untuk memeriksa benda apakah yang diserahkan si kakek menjelang ajalnya tadi. Sayang sekali hal ini sudah terlambat selangkah, tampaklah dua sosok bayangan manusia menerobos masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan tinggi dengan perasaan terkejut K.H.O. Beng segera menarik kembali tangannya sambil mundur ke belakang, ternyata pendatang tersebut terdiri dari dua orang. Yang satu adalah seorang kakek berbaju abu-abu yang membawa pedang berjenggot hitam, bermata tajam dan bersikap keren serta penuhi bawah. Sedangkan orang kedua adalah seorang sastrawan berbaju putih yang membawa kipas kumala. Walaupun gerak-geriknya sangat lemah lembut dan penuh sopan santun, namun tidak menutupi hawa sesat dan kelicikan yang memancar keluar dari wajahnya. Kedua orang itu nampak tertegun setibanya di atas loteng, kemudian kakek berpedang itu meriksa sekejap jenazah kakek berambut putih, lalu katanya pada sastrawan berbaju putih, ternyata orang ini benar-benar adalah K.H.O. Pokoan lalu sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah K.H.O. Beng, kembali bentaknya, siapa kau belum selesai bentakan itu berkomandang, mendadak terdengar sastrawan berbaju putih itu menjerit kaget, Liu Toako, coba lihat tempat ini benar-benar ada setannya sambil berkata ia lantas menunding ke depan. Mengikuti arah yang ditunuk, kakek berambut hitam itu segera berpaling, tapi apa yang kemudian terlihat membuat paras mukanya segera berubah hebat. Sambil membentak keras pedangnya langsung disambit ke depan. K.H.O. Beng pun turut terperanjat dan segera berpaling ke arah mana semua orang tertuju. Ternyata yang dimaksudkan sastrawan berbaju putih itu adalah tengkorak putih yang dijumpainya tadi. Sementara itu cahaya pedang telah berkelebat lewat dan, kriit langsung menembusi tengkorak tersebut. D.N. menancap di atas pintu, gagang pedang bergetar tak hentinya, tapi tenggorokan itu cuma bergerak terombang ambing ke samping lain, berdiri kembali di tempat semula. Saat itu pun mereka bertiga baru dapat melihat dengan jelas, ternyata tengkorak tersebut tak lain hanya selembar tirai pintu yang di atasnya dilukis sebuah gambaran tengkorak dengan kapur putih, oleh sebab dilihat dari kegelapan maka seolah-olah gambaran tersebut merupakan tengkorak sungguhan. Begitu rahasianya terbongkar, maka permainan yang terasa ngeri dan menyeramkan tadipun sekarang menjadi sama sekali tak berharga. K.H. Obeng segera menghembuskan napas panjang, kemudian serunya sambil menjura. Tak nyana kalau cuma selembar kain hitam, hampir saja aku dibuat mati saking kaget dan takutnya, tapi aku percaya selanjutnya dalam perkampungan ini tak berakal ada setan yang menggoda orang lagi, sesudah menyaksikan semua yang terjadi dan mendengar perkataan tersebut. Sikap si kakek berjenggot hitam dan sastrawan berbaju putih pun turut berubah menjadi lebih lembut. Kakek itu segera menjura seraya menyapa, siapakah nama si Yau Hiyap ada urusan apa datang kemari aku yang muda K.H. Obeng, kebetulan saja lewat di kota Heng Chiu, berhubung ku dengar di gedung ini ada hantunya, maka dengan perasaan ingin tahu aku datang kemari untuk melakukan penyelidikan, sastrawan berbaju putih itu segera tertawa terbahak-bahak, katanya pula, ha, 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 ternyata K.H. O. Si Yau Hiyap. Maaf, maaf, Si Yau Hiyap memang sangat hebat, bukan saja berani melakukan penyelidikan seorang diri di gedung hantu ini, bahkan mampu membinasakan si Toya Besi Pedang Baja K.H. O. Pokoan yang sudah termasur namanya dalam dunia persilatan. Bila berita ini sampai tersiar keluar, bukan saja keberanianmu akan dikagumi orang banyak, kehebatan ilmu silatmu tentu akan menggemparkan seluruh sungai telaga. Aku sastrawan berkipas Kemala Beng Yewup percaya, tak sampai tiga hari, nama besar Si Yau Hiyap tentu sudah termasur di seluruh dunia persilatan. Merasa tidak memiliki kemampuan tersebut, pujian itu justru membuat K.H. O. Beng tersipu-sipu, dengan cepat dia menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berseru. Harap kalian berdua jangan salah paham, aku yang muda cuma seorang manusia yang baru terjun ke dunia persilatan, kepandaianku tak seberapa, sesungguhnya, kakek berjenggot hitam itu tertawa terbahak-bahak, tukasnya, buat apa saudara cilik merendahkan diri. Kau tahu betapa hebatnya rekanku si jarum mas pencabut nyawa yang datang bersamaku tadi? Tapi kenyataannya dia toh mempus juga oleh toya besi budak tua ini, bila kau masih mencoba bersungkan terus, ini namanya menganggap asing kami berdua, sastrawan berbaju putih itu segera menyambung pula sambil tertawa, saudara memang mengagumkan sekali, biar berilmu tinggi tapi tak sombong, sikap semacam inilah merupakan watak sejati seorang pendekar, bisa kuduga gurumu pasti seorang tokoh yang luar biasa sekali dari nada pembicaraan mereka, KHO Beng dapat menyimpulkan kalau Seng Korban adalah musuh besar kedua orang ini, sebagai orang luar yang belum mengetahui duduknya persoalan secara jelas, dia tak ingin melibatkan diri dalam pertikaian itu. Karena dia pun tidak mencoba untuk memberi penjelasan lagi, cepat-cepat katanya, aku belum pernah mengangkat guru tapi pernah belajar berapa jurus silat dari seorang bulim kiam poe ooo, kakek berjenggot itu manggut-manggut, bolehkah kami tahu nama besar dari lo ciam poe yang telah mengajarkan silat kepadamu itu, ciam poe itu adalah siunta sakti berpunggung baja paras muka kakek berjanggut hitam itu segera berubah hebat, setelah berseru tertahan, katanya, ooo, Oh, rupanya Tio Kok Tai Hiap salah seorang di antara sepasang unta utara selatan yang termasuk renamanya pada 20 tahun berselang. Tapi aku pernah dengar Tio Kok telah tewas dicelakai orang pada 20 tahun berselang. Sesungguhnya KHO Beng sama sekali tidak mengetahui soal masa lalu Tio Bung Kuk, bahkan nama dan kedudukannya dalam dunia perselatan pun tidak diketahuinya, karenanya dia berusaha menghindari hal-hal yang tak jelas baginya setelah mendengar perkataan tersebut. Aku yang muda baru beberapa bulan berpisah dengan Tio Locian Poe, katanya, menurut apa yang ku ketahui, dia orang tua masih tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, kakek berjenggot hitam itu tertawa tergelak. Ha, 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 semasa masih muda dulu, aku pernah berjumpa sekali dengan Tio Tai Hiap, bila lain waktu kau bertemu lagi dengannya, katakan saja si pedang tanpa bayangan lu sengsin dan adik angkatnya sastrawan berkipas kemala, Beng Yeu titip salam untuk dia orang tua, mengetahui kalau kedua orang ini pernah bersuah dengan Tio Bung Kuk, sikap KHO Beng pun turut berbah menghormat, segera sahutnya, aku pasti akan menyampaikan salam anda berdua kepada beliau, kemudian dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, ia bertanya kembali, Lut Yang, tolong tanya siapakah si pedang baja to ya besi KHO Pokoan ini budak tua ini adalah seorang budak dari perkampungan Hwi Im Cheng di masa lalu, sastrawan berkipas kemala Beng Yeu menerangkan. Tatkala tujuh partai besar menyerbu kemari, rupanya dia berhasil lolos, bisa jadi si kedele maut yang misterius dan belakangan ini banyak melakukan huru haram merupakan hasil perbuatannya, aku baru pertama kali ini terjun ke dunia persilatan, banyak persoalan yang tak kupahami, bolahkah aku tahu siapa pula pemilik perkampungan Hwi Im Cheng ini dengan wajah serius si pedang tanpa bayangan lu senging berkata, pemilik Hwi Im Cheng, di masa lampau berasal satu marga dengan Lote, ia bernama KHO Bunsin dan merupakan seorang jagoan persilatan yang berilmu tinggi, sayang aku sendiri pun kurang begitu mengerti tentang peristiwa yang terjadi 18 tahun berselang. Tapi ku anjurkan kepada Lote sebagai orang luar lebih baik jangan banyak pencarian urusan ini, berbagai kecurigaan segera melintas benak KHO Beng, ia tak mengira kalau Hwi Im Cheng berasal dari marga KHO, benarkah ia mempunyai hubungan dengan dirinya tapi kalau dilihat dari kerusi pedang tanpa bayangan lu senging sewaktu bicara, sudah jelas masih ada banyak masalah yang enggan dibicarakan olehnya, karena itu dia pun tidak bertanya lebih jauh, setelah menjurah, dia pun mohon diri. Kini duduk persoalannya sekitar gedung hantu telah jelas, sedang aku pun masih ada urusan lain dan tak bisa berdiam lebih lama lagi di sini, biarlah aku mohon diri lebih dulu. Sesungguhnya si pedang tanpa bayangan dan sastrawan kipasku malah memang sedang menunggu-nunggu perkataan KHO Beng itu dengan cepat, mereka pun menjurah seraya berkata, kalau memang lote masih ada urusan, kami pun tak akan menahanmu lebih lama lagi, sampai jumpa lain kesempatan, mereka menunggu sampai bayangan KHO Beng lenyap di balik kegelapan, kemudian si pedang tanpa bayangan baru bergumam, andai kata aku tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri bagaimana putra Hwi Im Cheng Chu tewas di ujung panah pengejar Sukma. Aku pasti akan mencurigai orang itu sebagai keturunan KHO Bunsin sastrawan kipas kemalah Beng Ye U, tertawa tergelak, kalau toh-toh aku telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, buat apa mesti menaruh curiga lagi? Aku dengar, biarpun Sanchu, Dewi, berhasil memusnahkan Hwi Im Cheng dengan susah payah, namun tak berhasil mendapatkan kitab pusaka Hian Hoan Buboh, sekarang KHO Pokoan telah tewas, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemeriksaan, sehingga kita dapat memberi laporan sekembalinya dari sini nanti si pedang tanpa bayangan segera manggut-manggut, maka kedua orang itu pun menyulut lentera dan mulai menggeledah seluruh bagian ruangan tersebut. Setengah kentongan telah lewat, hampir setiap bagian ruangan itu sudah mereka geledah, namun tiada sesuatu yang diperoleh tanpa terasa mereka menjadi kecewa. Tiba-tiba sastrawan berkipas kemalah berkata kepada si pedang tanpa bayangan, Lutu'ah, mungkinkah si bocah muda itu datang dengan suatu tujuan serta berpendak mendahului kita berubah hebat paras muka si pedang tanpa bayangan? Ye A.A., hal ini memang bisa jadi, aduh celaka, mengapa tidak terpikirkan sejak tadi siapa yang menyangka kalau bocah itu mampu bersikap acuh-ta'acuh meski memiliki kepandayan silat yang hebat seru sastrawan berkipas kemalah sambil menghentak-hentakan kakinya dengan mendongkol. A.A.I., K.T.A. benar-benar telah dipecundangi olehnya, to'ako, rasanya belum terlambat bila kita kejar sekarang juga, si pedang tanpa bayangan manggut-manggut, baru saja dia akan melompat pergi, mendadak pandangan matanya tertumpuk dengan jenazah K.H.O. Pukuan, dengan cepat ia berseru kepada rekannya, tunggu sebentar loji ada apa tanya sastrawan berkipas kemalah tertegun. Sambil menunding jenazah di atas tanah, pedang tanpa bayangan segera berkata, seluruh ruang telah kita periksa, tapi mayat budak tua ini belum kita sentuh, apa salahnya kalau K.T.A. periksa dulu sebelum pergi dari sini cepat-cepat sastrawan berkipas kemalah mendekati jenazah tersebut dan merobek pakaian yang dikenakan, pada pinggang mayat itu mereka temukan sebuah bungkusan kecil, ketika bungkusan itu dibuka maka isinya adalah sebuah lencana kemalah sebesar 5 inci. Pada lencana tersebut terlihat gambar sederet pohon siong, di atas pohon siong terdapat 2-3 buah gumpalan awan. Melihat bentuk lencana tersebut, sastrawan berkipas kemalah segera berseru kehranan, Toako, cepat lihat pedang tanpa bayangan segera mendekati dan memeriksa lencana tersebut, apa yang kemudian terlihat membuat keningnya berkerut kencang, katanya kemudian, sungguh aneh, mengapa lencana kemalah siong hun giok leng yang menjadi benda pengenal dari bui lojin yang sudah 20 tahun lenyap dari dunia persilatan, bisa berada dalam saku budak tua ini sastrawan berkipas kemalah termenung sejenak, lalu katanya, mula-mula muncul seorang kha obeng yang tak dikenal, lalu muncul lagi lencana kemalah siong hun giok leng, Halo Toa, aku lihat apa yang kita jumpai hari ini bukan suatu kejadian yang kebetulan, pedang tanpa bayangan manggut-manggut. Yee, persoalan ini menyangkut suatu masalah besar, kita tak boleh menyimpulkan sendiri secara gegabah, hayo berangkat, kita berbicara di tengah jalan nanti dengan cepat kedua orang itu melompat keluar lewat jendela, lalu membopong sesosok mayat yang berlepotan darah dari pelataran kemudian meranjak pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama mereka pergi, tampak sesosok bayangan manusia melayang masuk lewat jendela, ternyata orang itu adalah kha obeng yang telah pergi dan kini balik kembali. Rupanya setelah meninggalkan perkampungan Hui Im Cheng tadi, sepanjang jalan dia memutar rotak terus membayangkan kembali serangkaian kejadian yang dialaminya selama ini. Menjelang memasuki kota Heng Chiu, tiba-tiba ia teringat kembali dengan pesan terakhir kha opokoan menjelang ajalnya, maka tergesa-gesa dia balik kembali ke situ. Ia tidak mengetahui benda apakah yang akan diserahkan kakek itu padanya, tapi bila ditinjau dari sikap dan nada pembicaraannya, sudah jelas benda itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Bui Lojin. Ia baru tertegun setelah menyaksikan pakaian yang dikenakan jenazah tersebut telah hancur pak keruan lagi bentuknya. Dari kejadian tersebut jelaslah sudah bahwa benda tersebut telah diambil oleh si pedang tanpa bayangan serta sastrawan berkipas kemala. Sekalipun KHO Beng amat kecewa bercampur menyesal, tapi karena nasi sudah menjadi bubur, menyesal pun tak ada gunanya lagi. Ia teringat kembali janji tiga tahunnya dengan Tio Bungkuk, sekalipun ia tak dapat melaksanakan harapan kakek yang tewas ini, namun ia bertekad akan mendatangi tebing Xiong Hun Ge di Bukit Hang San untuk menyelidiki persoalan ini. Sebab masalah tersebut bukan saja menyangkut si kakek yang telah tewas, siapa tahu dari situ dia akan berhasil mengetahui asal-usul yang menyelimuti dirinya selama ini. Maka menempuh kegelapan malam yang mencekam seluruh jagad, dengan langkah tergesa-gesa, KHO Beng berlalu dari situ, setelah menguburkan jenazah KHO Pokoan, lalu tanpa berhenti langsung berangkat ke tebing Xiong Hun Ge di Hang San dalam waktu singkat, bulan 12 telah menjelang tiba. Angin dan salju telah berhenti, puncak bukit Hang San dilapisi warna putih sampai di uung langit, pemandangan alam ketika itu benar-benar indah dan menawan hati. Ketika KHO Beng tiba di bukit Hang San, waktu sudah menunjukkan tengah hari lewat, karena ia tak tahu di manakah letak tebing Xiong Hun Ge, terpaksa sambil berjalannya mencoba untuk melakukan pemeriksaan. Tiba-tiba ia menyaksikan sebuah bukit yang menonjol tinggi menjulang ke angkasa, aneka pohon Xiong tumbuh di sekitarnya, awan putih menyelimuti sampai punggung bukit, bentuk maupun panoramanya jauh berbeda dengan keadaan di sekitarnya, tanpa terasa dia pun berpikir, konon tempat yang berpanorama indah sering digunakan para tokoh dan pertapa untuk mengasingkan diri, jangan-jangan tempat itu adalah tebing Xiong Hun Ge yang sedang kucari? Berpikir begitu, dia segera menghimpun tenaga dalamnya dan meluncur naik ke atas puncak itu. Tebing itu curam dan amat berbahaya, apalagi dilapisi salju yang tebal membuat keadaan menjadi lebih licin dan susah dilalui. KHO Beng dengan tenaga dalam yang tidak begitu sempurna harus mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mencapai puncak tebing itu, tak heran kalau keringat berkucuran dengan derasnya dan napasnya tersengal-sengal seperti napas kerbau. Akan tetapi setibanya di puncak bukit itu dan menyaksikan apa yang terbentang di depan mata, seketika itu juga semangatnya menjadi berkobar kembali, ia saksikan sebuah tempat yang berpanorama begitu indah tak ubahnya seperti surga loka. Di tengah rimbunya pohon suang terlihat sebuah bangunan rumah yang mungil tapi indah, seorang kakek berbaju putih sedang berdiri memandang angkasa sambil menggendong tangannya. Sikap maupun perawakan tubuhnya tak jauh berbeda dengan bentuk dewa yang sering didengar KHO Beng dalam dongeng. Sementara KHO Beng masih terengah-engah dan tak mampu berbicara, tiba-tiba terdengar kakek itu menegur dengan suara nyaring, Hei bocah, ada urusan apa kau bersusah payah mendaki bukit berkunjung kemari kakek itu tetap berdiri sambil menggendong tangan, meski tidak membalikan badan dan berjarak dua puluhan kaki, namun suara pembicaraannya amat jelas dan terang, malah dari dengusan napas KHO Beng, ia dapat menduga usia bocah tersebut bagaikan melihat dengan metuk kepala sendiri, tak heran kalau kejadian ini amat mengejutkan anak muda tersebut dengan perasaan gugup, ia segera berseru, Lut Yang, bolahkah aku tahu, apakah tempat ini bernama bukit Siong Hun G sementara berbicara? Dengan beberapa kali lompatan dia mendekati si kakek berbaju putih itu. Benar sahut si kakek tanpa bergerak, kau datang dari mana nak dengan wajah berseri cepat-cepat KHO Beng memberi hormat seraya berseru, kalau begitu Ciam Pue adalah Bui Lo Jin, Bo Am Pue KHO Beng datang dari Hui Im Cheng belum selesai perkataan itu di ucapkan, Bui Lo Jin telah berseru kaget sambil membalikan badan, lalu dengan pandangan metu yang tajam diawasinya seluruh wajah KHO Beng lekat-lekat, wajahnya menunjukkan perasaan tercengang dan keheranan. Baru sekarang KHO Beng sempat melihat jelas paras muka kakek itu, jenggotnya yang putih, wajahnya yang anggun membuat kakek itu nampak sangat agung dan berwibawa. Cepat-cepat dia memberi hormat seraya berkata, Bo Am Pue menjumpai lo Ciam Pue.